BPP Lembang sebagai instansi yang menyelenggarakan pelatihan di bidang pertanian, terus melakukan inovasi. Kali ini, BPP Lembang membuat sebuah model pelatihan yang diberi nama TM Mesra. Dalam OTM Mesra, tahapan pelatihan dapat dilakukan semula sesuai dengan alur CBT, dari mulai KL sampai dengan pendampingan berkelanjutan. Model pelatihan ini tidak berbasis output, tetapi berbasis outcome. Untuk mendukung pelaksanaan OTM Mesra, maka dibangun beberapa sarana penunjang seperti Screenhouse Modern, dengan pengaturan suhu untuk pembibitan tanaman sayuran. Hacking House yang dikelola langsung oleh BAPAS, Dimana, BAPAS tersebut merupakan korporasi petani yang juga dibentuk dalam OTM Mesra ini. Saat ini, BAPAS juga telah melakukan ekspor beberapa komoditas sayuran. Dengan begitu, petani bukan hanya dilatih mengenai teknis pertanian, tetapi juga dilatih untuk dapat berorganisasi dan melakukan pemasaran bersama. Dengan pemasaran bersama tersebut, petani mempunyai bargaining position yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan nilai jual, serta dapat meningkatkan pendapatan juga kesejahteraan petani. Seluruh rangkaian kegiatan OTM Mesra bekerja sama dengan Taiwan Technical Music atau TTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Bali Besar Pelatihan Pertanian Lembang, sangat mendukung dan memang menunggu-nunggu inovasi pelatihan, on-site training model Mesra. Bagaimana kita akan menuju petani cerdas dan sejahtera. Pengalaman dari puluhan tahun, saya memanage suatu pelatihan, memang belum kelihatan signifikan bagaimana peserta pelatihan setelah kembali ke tempat tugasnya. Kalau petani belum begitu terlihat dampak dari hasil pelatihan. Untuk itu, kita membuat, menginovasi bagaimana pelatihan itu menuju peningkatan OTM. Jadi berdampak sudah langsung ke OTM. Jadi indikatornya, begitu peserta selesai melakukan pelatihan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kelihatan. Kita evaluasi. Ternyata sudah beberapa angkatan atau beberapa kelas kita laksanakan, betul-betul bisa kelihatan bagaimana peningkatan panennya, peningkatan kualitasnya, dan bagaimana peningkatan harga, dan bermuara pada meningkat pendapatan petani. Oleh karena itu, sudah bisa dipastikan akan bisa menuju petani sejahtera. OTM ini merupakan gabungan antara penyuluan, pendampingan, dan praktek langsung di lapangan. Sehingga biaya lebih murah dan efektif karena satu siklus plus pemasaran, sehingga betul-betul bisa kita kawal dan diakinkan petani atau peserta pelatihan ini betul-betul akan mencapai sasarannya, yaitu meningkatnya OTM. Dan dalam waktu yang tidak lama, Insya Allah mereka akan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTM Mesra meningkatkan hubungan pendampingan kepada petani yang ada hubungannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. OTM Mesra, oke! Sampai jumpa di video selanjutnya.